musik 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 kamu saring sekarang? yakin nanti dia menyerap semuanya? dia menyerap susunya ga? menyerap susunya dimasukin sini saring kita saring sekarang musik 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 sakitnya tuh disini di dalam hatiku sakitnya tuh disini melihat kau selingkuh sakitnya tuh disini pas kena hatiku sakit 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 kuping ya? iya cita-cita atau pemirsa jadi bintang tak mau aku mau mau masak kita bikin kamu panas dulu ini pertanyaannya cepat sekali cita-cita tau menyanyi lip sync atau acting pelakor? acting pelakor berikutnya cita-cita tau malas kita harus pake mic gini ya nanti suaranya ga kedengeran oke baik coba kita buktiin ya malas mandi atau malas masak? malas mandi chin lock atau dijodohin temen? eehh dijodohin temen pacar artis atau pacar bule? pacar lokal oke tapi apapun itu namanya juga hubungan ya biarkan aja seperti memasak di atas kompor dibiarkan tunggu sampe matang nanti kalo sudah matang yang pasti bisa dinikmati oke cita-cita hari ini kamu mau masaknya adalah sangkar tawa soto tangkar tahu walik sangkar tawa seperti apa? nih kita lihat halo cita apa kabar juga Rian dan bagi kalian pemirsa hari ini saya akan membuat satu menu yang lucu banget karena namanya adalah sangkar tawa soto tangkar tahu walik begini caranya nah yang pertama saya akan bikin tahu waliknya dulu ini dibelak nah biarkan isinya keluar nanti kita akan campur dengan isian dari udang dan juga ayam oke seperti kayak begini lalu secara pelan-pelan tekan bagian dari bawahnya supaya bagian luar menjadi bagian dalam oh tahu walik oh tahunya dibalik oh dibuka gitu dibalik seperti hatiku oke setelah ini semuanya sudah jadi kita bikin isiannya masukin ini udang yang sudah dicincang ini ada daging ayam sudah dicincang semuanya bagian paha supaya lebih enak oke masukin yang pertama bawang putih terus ada daun bawang ini kasih telur oke kira-kira setengah dari telur saya terus aduk lagi nah sekarang dia akan lebih licin oke ini kita bumbuin sama segala sesuatu yang akan memberikan dia cita rasa bubuk kaldu ayam kira-kira satu sendok teh terus kasih merica terus kasih cabai rawit sesuai dengan selera terus diaduk lagi kasih bubuk cabai secukupnya oke jangan lupa isian dari tahu mungkin secukupnya gak harus semuanya oke mix terakhir baru tambahkan tepung tapioca oke tambahin secara bertahap sampai nanti dia tepat teksturnya oke ini kira-kira 2 sendok makan dulu aduk nah kita mau adonannya lengket tapi masih basah sedikit ya ah ini bahannya itu iga sapi sama kikil sapi kamu pernah masak kikil sapi? pernah di apain ya? dimasak dibikin apa? dimasak apa? ditumis disemur setelah itu ini langsung aja kita taruh ke bagian sini dan dirapatkan oke oke nanti kita rapiin dengan sendok disini ini per batch jangan dimasukin semuanya supaya suhu dari minyaknya tidak drop secara langsung oke kayak begini nah kita masukin nah biarkan nanti dia akan mengembang tuh dia akan kayak topi dan kalau bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya supaya dia tidak menempel oke sekarang kita akan bikin saus soto tangkarnya nah untuk membuat saus soto tangkarnya yang pertama kita harus bikin bumbu halusnya dulu disini ada bawang merah nah semakin banyak bawang semakin manis nanti oke terus bawang putih supaya lebih gurih terus kemiri ada jahe cabai keriting sedikit aja ketumbar bobu ketumbar lengkuas kunyit oke setelah sudah halus nah saya akan kasih lihat teksturnya oke teksturnya seperti kayak begitu oke terus tumis sampai wangi dan juga cocok lada ini ditumis jangan lupa masukkan sedikit minyak dari lemak sapi oke kira-kira sekitar 2 sendok makan oke nah ini tumis nah ini kita masukkan air kaldu nya oke ini semua air kaldu dimasukkan masuk semuanya oke masukkan kue manis satu aja dipatahkan oke masuk oke biarkan ini mendidih lalu kita masukkan ini ada kikil nah biarin nanti dia menyerap cita rasa dari si kuahnya dan ini ada iga sapinya yang super empuk nah ini dia cara untuk membuat soto tangkar ala saya tapi gak sampai disini ya masih ada bumbu rahasianya dan bumbu rahasianya adalah susu oke nah terus ini diaduk oke kalau sudah meresap masuk ke dalam yang terakhir yang terakhir adalah masukkan santan oke terus diaduk dengan api yang sedang biarkan dia meresap sampai ke dalam oke taruh sedikit ini kaldu dari sapi oke sedikit aja sekitar satu sendok teh sedikit garam lalu matikan api nah kita akan saring si kikil sama dagingnya dulu nah ini dagingnya terus disaring ya kuahnya nah disana kita dapatin sari dari kuahnya oke terus tambahin sedikit bubuk saffron supaya warnanya lebih bagus lebih kuning jadi oke terus diaduk nah dia jadi kuning oke warnanya bagus disini ini ada santan gum oke sekitar 10 gram dimix dulu sama minyak oke jadi salah satu teknik supaya dia bisa larut lebih sempurna aduk dulu dengan minyak ya jadi dia akan menjadi seperti kayak adonan lem nah baru kita masukin ke dalam adonan cairan seperti kuah atau kaldu ini bisa diganti dengan soy lesitin atau diganti juga dengan pengental lainnya tapi tidak akan berbusa yang berbusa paling berbusa adalah soy lesitin atau santan gum oke seperti kayak gini ini tambahin sedikit demi sedikit tambahin dulu setengahnya oke oke terus dimix pakai blender atau hand blender seperti kayak gini nanti pelan-pelan dia akan berbusa ini sangat berbeda dari soto biasa iya biasanya di rumah soto itu cair jadi bikin agak kental-kental gitu ya dipakai apa itu terus diaduk oke untuk penyajian potong-potong dulu ini kita akan belah dua ini dagingnya kita potong-potong dadu sama dipotong-potong dadu ini ditaruh aja secara acak juga tidak apa-apa yang penting ada jarak diantara mereka ya oke terus taruh kikil diantaranya supaya ada warna kita kasih tomat dan juga ada sayuran campur semuanya di bagian tengah dan biarkan dia mengalir sampai ke bagian sampingnya oke ini dia yang namanya sangkar tawa satu tangkar tahu walik cita-cita kamu bangun kamu semangat dong kamu udah lihat gimana Chef Edwin Laun masak kamu udah nonton kita bareng baru nonton gimana menurut kamu? insya Allah bisa yakin bener kamu bisa ya kalau bisa aku langsung ketemuin kamu sama Chef Edwin Laun kita langsung ke kitchen ke dapur siap oke cita-cita ta selamat datang dalam bedadak Chef bisa kah lu? bisa lah masa enggak? tambahin garam gak tadi? gak ada rasanya itu Chef Edwin Laun Chef Edwin Laun terkenalkan ini dia cita-cita ta siapa yang tidak mengenal dia cita ini Chef Edwin Laun halo Chef ya ini masakan yang harus kamu bikin sayangku ini adalah sangkar tawa soto tangkar tahu walik wooo secara penampilan gimana menurut kamu? bagus banget jadinya sayang kalau dimakan oke tapi kamu harus perhatiin baik-baik karena yang saya inginkan adalah copy paste persis sama warna, tekstur, posisi dan juga rasanya nanti tau walik pake sausnya hmm 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 ya Daging Iga, itu daging Iga ternyata di campur sama kikil itu Sedikit aja, kikil-kikil dipanggil sedikit Kayak apa, kayak apa? Jatuh cinta sama kikil kali ini Enak kayak kikil ya Kikilnya sama iganya gak ada bedanya Karena sama-sama lembut Oke, sekarang saatnya kita berikan kesempatan untuk cita-citata Membuat sangkar tawa soto tangkar Tahu walik dalam mendadak chef Bisa gak lo? Bisa lah, masa enggak? Selamat datang dalam mendadak chef Kita akan langsung berikan kesempatan cita-citata dari mulai sekarang Oke, taupe yang pertama sekarang Cita-citata harus membuat tahu walik Masih inget gak gimana cara bikinnya? Insya Allah Cita, kamu harus ngapain sekarang? Jadi ini katanya si tahunya ini bisa dibalik Makanya tadi walik Iya kebalik Jadi ini dipotong Oke, katanya dibalikin dulu apa dipotong dulu? Dipotong dulu Ini harus dikeluarin Bismillah bisa dibalikin Jangan lobek Jangan lobek Biasa aja Kita ayo Kerja harus cepet Karena panas dari tanganmu itu nanti masuk ke dalam masakan gak enak jadinya Oke, 8 tahun walik sudah selesai Dibuat oleh cita-citata selanjutnya Kamu mau ngapain lagi? Ini adalah Daging Bener kan? Ini daging Tadi nonton tahunya dimasukin sekarang apa nanti? Oke, jadi apanya dulu nih? Daging Daging, ayam Chef, kalau daging ini mau diganti sama pemirsa boleh digantinya sama daging apa aja? Untuk adonan somai biasanya ayam Bisa diganti dengan ikan tenggiri Bisa juga diganti dengan daging domba juga bisa Sapi boleh Sapi terlalu kuat rasanya Lebih kuat sapi dibanding domba ya? Iya, domba lebih mengalat rasanya Tapi kalau mau lebih enak lagi semuanya udang aja Udang sama ikan tenggiri juga bisa Oke, udang Ini masukinnya apa nih Cita? Udang Oke Enggak semuanya? Enggak aja mas Oke, setengah telur Oke Cita Kenapa kamu gak aduk dulu? Jadi yang lewatkan adalah udang sama ayamnya gak diaduk dulu Jadi lengketnya gak ada Berarti ini gak akan lengket dong Chef kalau gitu caranya Lihat, nyatunya susah gak? Udah nih Oke, kalau yakin sudah lanjutin Kalau menurut Chef ini apakah sudah cukup lengket atau belum untuk dijadikan adonan untuk dimasukkan ke dalam tahu waliknya? Kalau dari ini baru aja kita baru mulai nih Rian Udah salah ya? Tapi arahnya udah salah nih Arah ngaduknya? Dari awal kan udah salah harusnya diaduk dulu Telurnya nanti masuknya Oke Bumbunya karena saya udah siapin sih udah gampang Kita lihat aja nanti Ini udah mau selesai Terus diapain lagi Oh itu apa ya? Tepung terigu Oke, udah lah Selesai Semuanya diaduk, diaduk, diaduk Langsung diisi tahunya Ini pakai adonan yang sudah dibuat Uuuuh Coba Chef Edwin Lau Sama stressnya Oke udah selesai ya Apa kesalahan yang dibuat? Mau gak? Kesalahannya sama kamu apunya Iya, enggak Tambahin garam gak tadi? Gak ada rasanya itu Itu oke Cita Sudah jadi Sudah kepalang tanggung Tinggal goreng sekarang Oke, sekarang saatnya Cita akan memasukkan tahu waliknya ke dalam penggorengan Apakah minyak yang dirasa sudah cukup panas? Kenapa gak langsung diterak gitu? Gimana sih? Wih, tuh Sama kayak yang dibuat sama Chef Edwin Lau Gak ada bedanya Cita Masa sih Hmm Teres deh Ini warna coklat Kita angkat sekarang Angkat sekarang Coklat apa kemasan? Coklat Yang saya minta apa? Silver Silver Angkat sekarang Yang saya minta adalah keemasan Oke Lu sih gara2 Bukan aku Aku ngapa2in loh Cita Pokoknya intinya gitu Makin ya sudah ya Gak boleh balik lagi ya Gak Oke Gak Oke Kalau gitu abis ini kamu harus bikin saus sototangkarnya Oke sekarang saatnya Cita-cita tangan untuk membuat saus sototangkar Masih ingat kan harus bikin apa aja? Ya enggak lah Coba masukin apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim Kalau mau sampai halus terusin Eh sayang Halus Cita-cita itu kayaknya udah halus deh Cita Udah ya Oke sekarang ngapain lagi? Tadi chef Disaring Disaring Kasih tau lemak Minyak lemak dicampur minyak Karena lemak kan minyak Lanjut Oke Oke Yakin udah panas Cita? Aku sih kayaknya gak yakin udah panas ya pemirsa ya Wow udah bunyi udah bunyi Bagus banget Pinter banget di keliatan profesional Ini yang namanya chef profesional Dicolek-colek baru keliatan udah panas Iya Enggak ya Yang saya mau adalah karamelisasi Oke Sepurna Aromanya enak Enggak ada aroma mentah Warnanya bagus Baru lanjutkan Oke Masih ada agak-agak bau mentah gitu Uh Kamu mau ngapain lagi Cita? Masukin langsung Rapu banget ya Ayo Masuk harus ada bunyinya ya Saya mau ada bunyinya Nah Wih Gaya banget kayaknya beneran Cita Masa gaya ayo cepat-cepat Wow Oh serang kikilnya Wanginya berasa banget wangi dari kaldunya Itu apa ya namanya? Kayu manis Kayu manis Ngapain kamu masukin lagi Cita? Katanya biar sekilo airnya gue bingung Tau dari mana itu sekilo airnya kak? Aduh Jadi biar gimana gitu? Kaldu Kaldu Oh chef bagaimana so far melihatnya? Ya saya tunggu aja Oke Karena ada beberapa langkah yang sepertinya Dia salah nih Sepertinya ya Itu masih sepertinya ya Oke Chef Selanjutnya Cita kamu harus masukin apa lagi? Kamu makin masak makin ancur tuh Sekarang juga tambahin apa? Mau tambahin atau mau disaring atau apa? Mau disaring Mau disaring? Saring sekarang Liatin sekarang Bahan masih banyak begitu Saring sekarang Cita Mau ditambahin apa disaring? Buat keputusan sekarang Saring sekarang Keputusan dalam hidup aja susah Ini gak kelar-kelar Ambil Bahan-bahan mau ditaruh apa enggak? Ditaruh dulu Hah? Taruh apa enggak? Ini buat apa lah semua ini? Ini kenapa ini? Saring sekarang Ini semuanya apa enggak? Tiga Cerah Cita Santan kamu dimasukin? Karena Kamu saring sekarang? Aku mau pisahin Yakin nanti dia menyerap semuanya? Yes Dia menyerap susunya enggak? Menyerap Dari mana menyerap kamu mau pindahin? Susunya dimasukin sini Yang gak tau inget dong tadi Saring Cita Gak tau gimana sekarang Saring sekarang Yakin sekarang dimasukin? Iya Yakin? Kayaknya belum deh Cita Kamu lihat tuh Saus kamu kelihatan kayak pecah enggak? Ya Sausnya pecah pemirsa Luar biasa Lanjutin Ingat Gak boleh lama-lama Selama dia masih bisa menyerap Dia serap Habis itu ditiriskan Wow semakin canggih Cita-Cita atas Gak boleh hancur ya Gak boleh hancur Gak boleh hancur Gak boleh hancur Bayangkan itu sebagai hati kamu sendiri yang rapuh katanya Ini juga rapuh banget Oke Gak boleh patah Gak boleh hancur Cita ayo kamu pasti bisa Cita Let's go Ya berantakan pemirsa Tidak Ya lumayan lah Kamu ngapain tadi ya? Gue lagi mikir gimana caranya Untuk bisa mengentalkan ini semua Oke Oh ini harus dikentalkan Gak boleh hancur Itu apa itu? Ehh Schaferon Yes Semuanya Cita semuanya Yes semuanya Ini apa ya? Ehh Gak Itu namanya Santang Gak Nah ini udah mengental Ini gak nyampe 1 kilo nih Ini berapa lama harus Dikocok seperti ini chef Ya kita liat aja Wow dia pelan-pelan udah mulai mengental Memirsa tuh Chef Bagaimana hasilnya cukup membanggakan Oke Kalau kamu udah yakin, ayo lanjutin Gak boleh hancur Jangan ditekan, diiris Iris tuh maju depan, maju ke belakang Oh oke Oke, jangan ditekan, ditekan hancur pasti Ini saya kita liat cinta-cinta Dalam menulis jagi, sangat profesional sekali bukan? Oke, lebih yakin Nah hancur kan, gimana sih? Setelah sudah potongan vertikal Nanti kamu potong menjadi bentuk dadu Terus, terus Sudah, kalau udah yakin Singkirin, sekarang waktunya plating Sedikit lagi cinta-cinta Oh, hampir mirip dengan buatan chef Wah Wah Ini sih kayak beda jauh sama yang dibuat sama chef nih pemirsa Kalau anda masih ingat tadi apa yang dibikin sama chef Dengan yang dibikin sama cinta-cinta Ya, 11-12 ya chef ya Let's Woooow Sedikit lagi cinta, tinggal Senduhan terakhir Apa ya? Apalagi kalau bukan saus Oke Itu apa susah ya? Sausnya kamu butut tuangin pakai Betul sekali Aku bodoh tekan ya Oke, pelan-pelan Pelan-pelan, jangan sampai merusak piringnya Sampai berceceran Woooow Udah semakin mirip sama yang dibuat sama chef Edwin Lau Sudah cukup? Sudah semuanya Oke Kalau sudah, angkat tangan Angkat tangannya cinta-citata Terakhir Dan ini dia hasil dari seorang cinta-citata Oh, masih belum puas pemirsa Sudah cukup puas Angkat tangannya Mendedak chef cinta-citata Sangkar Tawa Sototanker Tahu Wali Luar biasa Boleh berikan tepuk tangan Satu Indonesia Ini adalah makanan Yang disebut sebagai Macan Pompong Sampai jumpa Sampai jumpa